Intro Hai, Alhamdulillah tidak terasa ya Kita sudah ada di hari ketiga atau hari terakhir Seranggaan Ajaraman Sama MTS Abadiah Tahun Ajaran 2021-2022 Nah, materi kita hari ini nanti akan Ada pengenalan buku-buku yang akan kalian terima di MTS Abadiah Oleh Bapak Kepala Madrasah kita Lalu kemudian dilanjutkan ada pengenalan ekstra Lalu ada pengenalan guru-guru Baik, selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku, ini adalah hari terakhir kalian mengikuti kegiatan MTS Abadiah Di sini perlu saya sampaikan beberapa pesan terakhir kepada kalian Untuk melaksanakan tugas-tugas mulai besok pagi sampai dengan setengah tahun yang akan datang Semoga dalam satu semester pertama itu nanti kalian bisa mengikuti pelajaran Dan mengikuti segala kegiatan dengan baik Amin, Allahumma amin Saya buka dengan bacaan basmalah pertemuan ini Bismillahirrahmanirrahim Anak-anakku Nanti kalian akan menerima buku Buku pribadi hafalan siswa Di sini berisi tentang data pribadi siswa Nanti di sini ada tata tertib Selama menjadi pelajar di MTS Abadiah Ada penegasan tentang pelanggaran-pelanggaran yang harus dicatat Kalau kalian melanggar Di sini juga ada Pembinaan siswa Syarat-syarat kenaikan kelulusan dan seterusnya Kemudian Ini ada Format untuk Menulis pelanggaran-pelanggaran kalian Nanti yang menulis adalah Wali murid yang berada di rumah Apa yang sekiranya kamu melanggar Akan ditulis oleh orang tua kamu di sini nanti Kemudian Ada Data Sholat wajib 5 waktu yang harus kalian isi di rumah Ya 5 waktu sholatnya nanti bisa diisi Dan diparap oleh orang tua Kemudian Ada kegiatan mengaji Ini juga nanti Ditandatangani oleh orang tua Kemudian Ada Hafalan seswa Hafalan seswa ini Untuk seswa-seswi kelas 7 Mulai dari surat anas Sampai dengan Surat aduha Ini hari sabal Selama Satu Tahun Ya Selama satu tahun Dan tolong Ini benar-benar Kalian bisa mau Laksanakan dengan Sebaik-baiknya Dengan pengawasan Orang tua kalian Sedangkan Wali kelas itu nanti Akan Melakukan evaluasi Seminggu sekali Ini yang pertama Tolong nanti bisa Di Apa itu Lakukan dengan Sebaik-baiknya Dan akan Dibagikan buku ini Berikutnya Untuk mengenal Lebih jauh Keberadaan MTS Abadiah Kalian juga Nanti akan menerima Buku Abadiah Ini adalah Majalah Abadiah Jadi di Madrasah kita Sudah memiliki Majalah Tersendiri Yang akan Diterbitkan Setiap tahunnya Nanti kalian bisa Mombaca disini Disini juga ada Bagaimana Madrasah itu Di dalamnya Kegiatan bagaimana Dan berbagai macam Artikel Seni Dan lain sebagainya Untuk kalian yang punya Kemampuan dalam bidang Ini Kalian bisa Mengirimkan Karya kalian Di Redaksi Majalah Abadiah ini Nanti akan Dibagikan kepada Kalian juga Kemudian yang Terakhir Perlu saya Tekankan Kalian nanti Akan menerima Segebok Buku Buku Pendamping Sesuai Untuk belajar Ini Bukunya Disini Banyak sekali Yang nanti akan Kamu pelajari Di madrasah ini Sebagian adalah Mata pelajaran Umum Ya Dan sebagian adalah Mata pelajaran Agama Ini nanti Akan Dipandu Oleh Wali kelas Dan Akan disampaikan Materi itu Oleh guru Mata pelajaran Yang bersangkutan Ya Jadi Melalui Belajar Jarak jauh Ini masih Masa Pandemi Maka Kalian Ikuti Pelajaran itu Dengan sebaik-baiknya Dan Akan disampaikan Jadwal Pelajarannya Nanti Ya Akan disampaikan Jadwal pelajarannya Sehingga hari ini Harus belajar apa Dan seterusnya Dan seterusnya Ini yang perlu Saya sampaikan Bada kalian Saya punya keyakinan Jika kamu bersungguh-sungguh Maka kalian akan bisa Meraih apa yang Akan Kalian Cita-citakan Semoga Ridho Allah Senantiasa Apa Tercurahkan Bada kita semuanya Semoga Kita semuanya Termasuk golongan orang yang Cinta ilmu Cinta ulama Cinta tanah air Cinta kepada Masa depan kita Sendiri Jangan siasakan Waktu Gunakan Untuk belajar Yang Sungguh-sungguh Kiranya cukup Itu saja Yang perlu saya Sampaikan Kapan Kalian Akan menerima Buku ini Menunggu Konfirmasi Dari Wali Kelas masing-masing Melalui Grup Masing-masing Akan Dijadwal Pengambilan Buku-buku Semacam ini Itu yang Bukan saya Sampaikan Apabila Dato'ur kata Yang kurang berkenan Mohon Maaf Yang sebesar-besarnya Mari kita Mulai Menuntut ilmu ini Dengan Membaca Doa Al-Fatiha Al-Fatiha Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maniki Yawm D-Din Iyaka Na'abudu Iyaka Nasta'in Ihdina Sirata Al-Mustaqim Sirata Al-Lazina An-Amda Alayhim Ghair Al-Mawdubi Alayhim Balad Dhanin Rabbin Firli Wali Walidayah Wali Jami' Al-Mu'minin Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 selamat menikmati 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 tanpa rasa takut